Intro Anak Jakarta, kalian tahu tidak sih berapa banyak museum di Jakarta? Berdasarkan Statistik Kebudayaan 2017 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki museum terbanyak di Indonesia lho. Tepatnya ada 64 museum yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Nah, salah satu kawasan yang jadi surga para pecinta museum adalah Taman Mini Indonesia Indah. Yuk langsung saja kita kunjungi beberapa museum di sana. Anak Jakarta sudah siap? Museum pertama yang kita kunjungi adalah Museum Indonesia. Wah, keren ya anak Jakarta. Belum masuk ke museum saja, mata kita sudah dimanjakan dengan bangunan arsitektur yang luar biasa. Usut punya usut nih anak Jakarta, sosok yang merancang museum ini adalah seorang arsitek bernama Ida Bagus Tugur. Memiliki filosofi Trihita Kirana, bangunan tiga lantai ini digagas oleh mantan ibu negara kita Ibu Tin Soeharto. Lantas ada apa saja sih di dalamnya? Nah, ini dia anak Jakarta, bagian dalam museum Indonesia. Didampingi Mas Firman, tim Ejakarta diajak berkeliling museum yang dibangun pada 1976 ini. Di lantai satu, anak Jakarta dapat melihat pameran pakaian adat dan pakaian pengantin secara lengkap yang terdiri dari ke-34 provinsi di Indonesia. Pameran yang menampilkan keaneka ragaman pakaian adat dan pakaian pengantin ini merupakan cerminan kemajemukan budaya masyarakat Indonesia anak Jakarta. Menariknya, di lantai bineka Tunggal Ika ini terdapat lukisan kaca berasal dari Cerebon yang dinamakan Citra Indonesia. Lukisan ini merupakan ungkapan kekayaan alam dan budaya Indonesia yang beraneka ragam dalam suatu kesatuan yang utuh. Burung Garuda di sebelah kiri lukisan melambangkan dunia atas dengan warna keputih-putihan yang menonjolkan unsur udara, awan, dan cahaya, dan diberi sebutan Bapak Angkasa. Naga di sebelah kanan lukisan melambangkan dunia bawah dengan warna kemerah-merahan yang menonjolkan unsur air dan bumi, biasanya diberi sebutan Ibu Pertiwi. Perpaduan keduanya menandakan gerakan alam untuk mendapatkan keseimbangan atas unsur-unsur yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan. Di sisi lain, masih di lantai yang sama, terdapat berbagai jenis wayang dalam sebuah diorama serta berbagai alat musik tradisional. Lanjut ke lantai berikutnya, di lantai dua ini bertemakan manusia dan lingkungan. Di sini anak Jakarta dapat mengamati kehidupan lingkungan dan budaya yang ada di Indonesia, seperti upacara-upacara adat, hingga berbagai bentuk mata pencarian masyarakat Indonesia yang hidup di area dataran rendah dan dataran tinggi hingga pesisiran. Di sini, anak Jakarta juga dapat menemukan diorama yang berisikan suasana kehidupan masyarakat Indonesia. Melangkah ke lantai tiga, anak Jakarta dapat menemukan berbagai hasil karya seni dan keria garapan dan ciptaan baru, seperti aneka kain, songket, batik, dan tenun. Selain itu, anak Jakarta juga dapat melihat beragam hasil kerajinan dari bahan logam, perak, dan tembaga dari berbagai daerah di Indonesia. Menutup rangkaian pameran di Museum Indonesia, pengunjung dapat memandang pohon hayat yang berdiri megah di tengah museum. Memiliki tinggi 8 meter dan lebar 4 meter, pohon hayat yang terbuat dari tembaga ini berbentuk gunungan dalam pergelaran wayang. Uniknya anak Jakarta, karya ini dipahat langsung oleh para seniman di dalam Museum Indonesia lho. Lanjut ke museum berikutnya nih anak Jakarta, Museum Asmat. Nah anak Jakarta, ada yang pernah dengar tentang suku Asmat? Di mana sih suku Asmat tinggal? Betul, di Papua. Langsung saja yuk anak Jakarta, kita belajar bersama tentang suku Asmat, salah satu suku asli di Papua yang terkenal dengan seni ukirnya yang menawan. Museum Asmat yang berada di area Taman Mini Indonesia Indah ini dibangun dengan gaya rumah kariwari. Bagian badannya menyerupai rumah panggung segi 8 dan atapnya dibuat kerucut dengan ketinggian sekitar 25 meter. Di tempat aslinya, atap rumah gaya kariwari ini terdiri dari daun rumbia yang ditata rapi dan berlapis-lapis. Memasuki bangunan pertama Museum Asmat, anak Jakarta akan diperkenalkan mengenai hubungan manusia Asmat dengan lingkungannya. Di ruangan ini terdapat diorama yang menunjukkan bagaimana kehidupan suku Asmat. Hidup dari hutan, suku Asmat menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam menjalani kehidupannya. Bagi suku Asmat, hutan dijadikan sarana kehidupan bermasyarakat yang tertib dan sejahtera. Hutan menjadi simbol persatuan yang mengikat kebersamaan dan kekayaan yang harus dipertahankan bersama-sama. Di sini tersimpan pakaian adat suku Asmat yang terbuat dari rajutan daun sagu dan ese atau tas khas orang Asmat. Tas ini memiliki dua fungsi. Pertama, dipakai untuk menyimpan atau membawa sesuatu seperti hasil lahan, barang, dan lainnya. Kedua, tas ini menjadi lambang kebesaran bagi masyarakat adat. Pada bangunan kedua, tersimpan berbagai alat-alat mata pencarian suku Asmat, peralatan dapur, hingga bermacam-macam benda yang berhubungan dengan spiritual mereka seperti perahu arwah dan patung bis atau patung nenek moyang. Nah, di bangunan terakhir, anak Jakarta bisa melihat bagaimana suku Asmat dikategorikan sebagai suku yang kreatif. Suku Asmat terkenal dengan seni musik, seni tari, dan seni ukirnya. Setiap acara adat, suku Asmat dengan riang menabu tifa, meniup fu, dan menari bersama. Selain itu, di area yang sama, anak Jakarta dapat melihat dengan jelas hasil ukiran suku Asmat yang mendunia. Dengar-dengar nih anak Jakarta, suku Asmat memiliki warna identik, yaitu hitam, merah, dan putih. Dan pastinya, bahan ketiganya didapat dari alam. Terima kasih telah menonton!